Assalamualaikum, Brader. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan playlist Padat Kota. Di episode kali ini kita akan membahas masalah kartu pasca bayar. Ini mungkin videonya berfungsi ataupun berguna buat kalian yang pengen beralih dari kartu prabayar ke pasca bayar. Sebenernya ya, secara garis besar kalau misalkan kita lihat di Google, apa sih sebenarnya kartu pasca bayar? Jadi, menurut informasi dari Google, ini adalah layanan telepon pasca bayar. Itu adalah sebuah layanan telepon seluler yang disediakan oleh operator penyedia jasa seluler di mana para pengguna bisa terlebih dahulu menggunakan layanan seluler selama jangka waktu tertentu yang kemudian baru menerima tagihannya kemudian. Jadi, kurang lebih ini seperti pay letter. Jadi, kalian pakai dulu servisnya si operator tersebut, kemudian nanti akan ada billing ataupun tagihan yang datang melalui email kalian. Jadi, perbedaannya sama prabayar, jelas ya kalau prabayar kalian harus isi pulsa terlebih dahulu baru kalian bisa menggunakan layanan-layanan dari operator tersebut. Di episode kali ini kita akan ngebahas kurang lebih ada 5 provider yang menyediakan jasa layanan kartu pasca bayar. Nih, sekarang kita coba cek dulu ya. Sebenarnya, apa sih keunggulan sama kekurangan dari kartu pasca bayar? Tentu hal pertama adalah kalian agak sedikit sulit untuk mengontrol pemakaian kalian. Tapi, sebenarnya ini ada solusinya sih bro. Karena beberapa provider seluler itu dia kadang-kadang begitu kalian registrasi kartu pasca bayar, itu biasanya kalian ada dealing with dulu dengan operator tersebut. Limit pemakaian tiap bulan itu maksimumnya berapa? Misalkan kayak gue, gue menggunakan dua operator seluler dan dua-duanya ini gue menggunakan layanan pasca bayar. Yang pertama untuk Telkomsel itu gue lock limit gue di 300 ribu. Jadi, ketika penggunaan kalian hampir ataupun melebihi batas 300 ribu, itu akan ada notification yang masuk ke aplikasi kalian bahwa penggunaan kalian sudah melebihi limit. Jadi, sebenarnya tetap bisa kekontrol. Kecuali kalian memang nggak ada dealing with dulu nih sama operator tersebut. Yang kedua adalah tentunya menggunakan kartu pasca bayar ini memiliki resiko yang lebih besar. Misalkan, handphone kalian hilang, ini kemudian kalian nggak urus kartu pasca bayarnya, itu tagihan akan terus berjalan, brother. Makanya that's why kalau misalkan kalian memang handphonenya hilang, kemudian kalian menggunakan layanan pasca bayar, better langsung telepon call centernya untuk memblok nomor tersebut dan kalian bisa mereplace kembali ke customer service tersebut. Yang ketiga tentunya kekurangannya adalah adanya abudemen di setiap provider yang menyediakan jasa kartu pasca bayar. Tapi ini berbeda-beda ya, bro? Telkomsel, Indosat, XL, kemudian Tri, ini memang abudemennya itu berbeda-beda. Contoh nih ya, kita sharing aja ya. Gue pengguna kartu pasca bayar Telkomsel ataupun kartu halo. Itu abudemen gue sekitar 50 ribu. Jadi dipakai ataupun nggak dipakai, itu tagihan gue setiap bulan akan muncul minimal 50 ribu. Setelah kita bahas masalah kekurangan dari kartu pasca bayar, kita sedikit akan membahas masalah kelebihannya. Tentunya yang pertama nih ya, itu pasti pilihan paketnya sedikit lebih beragam. Tapi sometimes, justru kartu prabayar kadang-kadang nih ya, suka memberikan promo yang cukup menggiurkan, yang tidak bisa dinikmati sama pengguna kartu pasca bayar. Contohnya nih ya, gue pengguna kartu Indosat dan juga Telkomsel. Misalkan gue pengen beli paket kombo sakti, atau misalkan gue pengen beli paket OMG. Nah, paket-paket tersebut itu nggak bisa digunakan sama kartu pasca bayar. Keunggulan kedua tentunya, kalian nggak harus khawatir ataupun worry kehabisan pulsa. Jadi, yang namanya pasca bayar, lo pake dulu nih. Sesuka lo, semau lo, walaupun lo unlimited, tapi hati-hati sama tagihan yang mungkin ajak kalian bayar tiap bulan nanti jatuhnya terlalu besar gitu ya bro. Atau mungkin kalau misalkan kalian worry penggunaan terlalu besar, ya salah satu solusinya adalah kalian harus melimiti paket kartu pasca bayar kalian. Kelebihan ketiga adalah memilih nomor sesuka gue, semau gue. Jadi, gue bisa request ke operator tersebut untuk milih misal, 4 digit terakhir ini adalah tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir gue. Dan gue samakan dengan kartu yang lain. Itu bisa, kita lakukan. Sedangkan untuk kartu pasca bayar, ya... Eh, sedangkan untuk kartu prabayar, ya kalian beli stether pack aja gitu. Mungkin ada nomor cantik, tapi nggak bisa di-customize sesuai dengan nomor yang kalian inginkan gitu. Lanjut, kita sekarang akan cari tahu bagaimana cara mendaftar supaya kalian bisa menikmati layanan kartu pasca bayar. Ini ada 5 provider yang nanti akan gue sharing ke kalian. Pertama, kita bahas dulu masalah XL ya bro. Kita akan buka di www.xl.co.id. Nah, kalau XL ini, mereka menamakannya adalah XL Prioritas. Begitu kalian buka, disini ada kuota besar hingga tanpa batas, hashtag pasti prioritas. Gue akan scroll ke bawah. Ini ada XL Prioritas, jaringan 4G ya. Bukan, ini 4,5G malah. Kemudian di bawahnya ini adalah pilih plan prioritas. Kita akan masuk ke selengkapnya. My Prior X Unlimited. Oke, disini ada My Prior X Unlimited. Jalani duniamu tanpa batas. Nah, ini ada pilihan plannya, brother. Tuh, harganya start dari Rp100.000 untuk Silver X. Kemudian paling tinggi itu harganya Rp888.000 Ultima X. Dengan benefit yang berbeda-beda. Untuk yang Rp100.000 itu datanya 15GB. Kemudian yang paling besar, ini Ultima X. Itu kalian bisa Unlimited. Including juga dengan gratis telepon ke operator lain dan juga gratis roaming. Kemudian kalian disini juga bisa di-direct. Daftar dan pilih nomor cantik disini. Kalian bisa pilih tuh seperti yang gue informasikan tadi. Sesuai dengan keinginan kalian. Untuk keterangan lebih lanjut, better kalian tuh bisa baca syarat dan ketentuannya ya, brother. Ataupun langsung aja menuju gerai-gerai XL. Operator pas kabar kedua yang kita bahas adalah IM3 Uridu. Namanya dia Postpaid ya, bro. IM3 Uridu Postpaid. Disini ada upgrade ke Prime Internet, kuota besar, dan telepon sepuasnya. Kita scroll ke bawah. Ini ada manfaat-manfaatnya. Kemudian disini ada pilihan paket yang cocok untuk kamu. Startnya tuh dari Prime Rp100.000. Kemudian yang tertinggi itu Prime Rp150.000. Dengan beberapa benefit yang berbeda-beda. Untuk yang Rp100.000 itu kalian dapat kuota 20GB. Plus kuota aplikasi 5GB. Gratis telepon seperti biasa. Sesama operator dan klien operator. Kemudian ada gratis SMS juga. Dan ada extra point reward. Untuk yang harga paling mahal Rp450.000. Ini kalian dapat kuota, lumayan gede ya, bro. 80GB. Kemudian kuota aplikasinya 10GB. Gratis telepon sama, gratis SMS sama juga gratis point reward IM point. Untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa cek sendiri. Di www.indosaturidu.com. Kemudian ataupun kalau misalkan kalian memang pengen beralih ke kartu pasca bayar dari Indosat. Kalian bisa langsung aja ke gerai-gerai Indosat terdekat. Yang ketiga kita akan menginformasikan Telkomsel. Di Telkomsel itu kalau pasca bayar namanya dia tuh kartu halo. Kalian bisa cek sendiri di www.telkomsel.com. Slash kartu strip halo. Nah disini kartu halo just for you. Kalian bisa pilih mulai dari daftar kartu halo. Kemudian kartu halo partnership sama paket kartu halo. Ini detail informasinya. Berlangganan nomor baru kartu halo. Gue coba akan klik selengkapnya. Nah selamat datang di kartu halo. Jadi ini paket utama. Startnya tuh dari 100 ribu. Ini unlimited. Kemudian internetnya, oh ada FUP-nya ya. Ini unlimitednya tuh daily apps deh maksudnya. Jadi unlimited untuk beberapa aplikasi. Kemudian kuota internetnya 15GB. Gratis roaming juga. Internet roaming. Kemudian gratis telepon ke semua operator. Harganya 100 ribu. Paling mahal itu 550 ribu. Daily appsnya itu unlimited. Kemudian internetnya wow. 150GB. Harganya 550 dan ini kalian harus cek ya. Di S dan K. Ataupun syarat dan ketentuan. Apakah memang harga tersebut sudah include dengan PPN atau belum. Biasanya ada PPNnya bro 10%. Nah sekarang kita akan beralih ke Halo Play. Untuk info lebih lanjut. Better kalian langsung menuju ke website-nya. Atau kalian bisa langsung ke Grapari Telkomsel terdekat di rumah kalian. Kartu pasca bayar keempat. Yang akan kita informasikan adalah Smartfriend. Nah disini ada beberapa informasi paket yang bisa kalian nikmati. Paket pasca bayar internet. Ini 4G unlimited. Wow unlimited. Tapi ada FUP-nya ya bro. Untuk 80.000 itu FUP-nya 1GB per day. Berlakunya 30 hari. Kemudian ada lagi yang 100.000. Ini FUP-nya 1,5GB per hari. Tapi unlimited-nya ini 24 jam ya bro. Ingat. Unlimited kalau ada FUP. Ketika FUP-nya habis. Itu akan downspeed brother. Hati-hati ya sama internet unlimited. Kemudian kita cek lagi paket bundling. Nah disini juga ada nih. Beberapa paket bundling. Smart Deal Lite. Rp160.000 itu benefitnya 7GB kuota malam. 7GB kuota 24 jam. Gratis telepon sama gratis SMS juga ya bro. Dan gratis telepon unlimited nih. Kesesama Smartfriend. Itu Rp160.000 berlakunya 360 hari. Wow lumayan lama ya. Dan kalian bisa langsung klik daftar pasca bayar. Ataupun kalian bisa langsung ke Grappari. Ataupun ke Gerai Smartfriend terdekat di rumah kalian. Operator terakhir yang akan kita informasikan. Kalian yang juga menyediakan layanan pasca bayar adalah TRI. Ini namanya TRI Elite ya bro. Nah ini ternyata setelah gue ngeliat beberapa provider. TRI ini memiliki paket yang jauh lebih murah. Ketimbang provider yang lain. Startnya mulai dari Rp65.000 per bulan. Kita akan scroll ke bawah. Untuk ngecek harga detailnya. Nah ini ada nih. Pilih perdana Elite. Start Rp65.000. Kalian bisa dapet kuota unlimited 3GB. Plus ekstra kuota 4G juga 3GB. Yang paling mahal itu ada Elite Maxi. Itu harganya Rp250.000. Kalian bisa menikmati kuota unlimited 25GB. Plus ekstra kuota 4G 25GB. Kalau misalkan kalian memang pengen beralih ke pasca bayar dari TRI. Mungkin kalian bisa langsung aja menuju Gerai, Grappari. Ataupun apalah yang memang representatif dari Operator TRI. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ini terkait beberapa pertanyaan. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran ingin beralih dari kartu prabayar ke kartu pasca bayar. Ini gue sudah mengkolek 3 pertanyaan. Yang pertama bisa gak sih berhenti berlangganan dari kartu pasca bayar? Setau gue ini gak bisa. Ketika kalian sudah decide dari kartu prabayar ke pasca bayar. Itu kalian gak bisa beralih lagi ke prabayar. Jadi bener-bener harus hati-hati ketika kalian sudah bener-bener memutuskan untuk Oke nih gue akan beralih ke pasca bayar. Karena ketika sudah pasca bayar, nomor kalian itu gak bisa dialihkan lagi. Automatically seumur hidup kalian akan terus menggunakan kartu pasca bayar tersebut. Pertanyaan kedua adalah ini kalau misalkan kuota habis, Bisa gak sih langsung isi ulang atau harus tunggu sesuai tanggal pengisian otomatis? Sepengalaman gue, misalkan gue pake kartu halo 300 ribu. Kemudian gue beli paket yang harganya 150 ribu. Ketika paket internet gue kuotanya itu sudah habis, Gue masih bisa beli, brother. Ekstra kuota. Kecuali penggunaan kalian itu sudah sampai batas limit. Itu otomatis kalian harus nunggu. Sampai billing cycle ke bulan berikutnya. Atau sebenernya beberapa provider itu menyediakan jasa isi ulang. Misalkan gue 300 ribu nih, gue udah sampai limit. Tapi gue masih tetep mau pake. Nah itu kalian bisa isi ulang sambil nunggu billing cycle kalian tuh muter lagi ke bulan berikutnya. Pertanyaan ketiga yang sering banget muncul. Kalau kalian telat bayar pasca bayar itu gimana? Pastinya ketika kalian telat membayar billing kalian, Itu langkah pertama yang dilakukan sama operator tersebut adalah memblok nomor kalian. Jadi nomor kalian tuh gak bisa dipake buat nelfon keluar. Tapi masih bisa dipake buat orang nelfon ke dalam. Nah kalau misalkan memang bayarnya telat sekitar 2 atau 3 bulan, Itu totally kalian pasti nomornya akan di blok secara full. Gak bisa nelfon keluar, gak bisa juga orang nelfon kalian ke dalam. Gitu brother. Dan sebelum gue closing nih, gue mau sedikit menginformasikan bahwa Memang sekarang tuh terdapat banyak provider yang menggiring beberapa orang Dengan beberapa strategi marketingnya mereka untuk beralih dari kartu prabayar ke pasca bayar. Kalau kalian cek di www.blibli.com Ini ada postpad.blibli.com Nah ini disini di blibli tuh ada 2 provider yang Mengadakan program paket bundling dengan voucher blibli yang menggiurkan Untuk membeli smartphone. Nih kayak misalkan ya, ini Samsung Galaxy A12 harganya Rp 399.000 Itu dapet 20GB per bulan. Tuh. Tentunya ini kalian harus cek benar-benar secara detail. Karena begitu kalian membeli, ini tuh walaupun dapet cashback Rp 2 juta Kalian tetap harus berlangganan paket sesuai dengan yang kalian pilih. Jadi misalkan nih gue pilihnya yang cashback Rp 2 juta. Harga handphonenya itu A12 Rp 2399.000 Berarti harusnya gue ngebayar cuma Rp 399.000 Secara strategi marketing benar. Rp 2399.000 kurang Rp 2 juta sama dengan Rp 399.000 Benar kan? Tapi di bawahnya kalian tuh harus membayar tiap bulan Layanan dari XL Prioritas Platinum 12. Harganya Rp 399.000 juga. Ingat ya, jadi sebenernya tuh bukan gratis. Kalian memang menikmati kuota tersebut dengan periode 12 bulan. Kalian harus bayar. Nah, di awal kalian dapet cashback. Yaitulah strategi marketing yang memang dilakukan sama beberapa provider. Intinya, ataupun konklusinya, ketika kalian pengen beralih dari prabayar ke paskabayar Itu benar-benar harus teliti. Dan benar-benar harus jeli. Melihat syarat dan ketentuan berlaku yang dibuat sama operat tersebut. Jangan sampai terjebak. Jangan sampai salah pilih. Dan harus benar-benar di-decide dengan benar. Atau mungkin buat kalian, sudah ada yang menggunakan kartu paskabayar dari beberapa provider. Monggo silahkan, feel free. Kita bisa sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bawak pamit. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!